We're now heading back to the Middle East. This is the fourth time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Pelawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan pos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antoni Pelainkan. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Pelainkan berkunjung ke Timur Tengah. Negotip dari Hindustan Times, Pelainkan berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Pelainkan bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kujungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Padahal kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Pelainkan ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Pelainkan. Ia mendesak agar Pelainkan fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Pelainkan untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia